permisi Pak Sang ayo Pak Budi, silahkan untuk Pak Budi mohon maaf Miki, mengganggu sebentar waktunya iya iya, apa yang bisa di saya bantu Pak Budi? gini, kebetulan kemarin Pak Tegar sempat ngobrol-ngobrol singkat dengan saya waktu jam-jam istirahat katanya beliau ingin berbagi cerita terkait beberapa masalah yang beliau temui di kelasnya jadi untuk hal tersebut nanti dia mau minta bantuan Pak Sang untuk mendampingi agar istilahnya apa yang saya sampaikan ke Pak Tegar biar ada juga yang istilahnya nanti meluruskan kalau mungkin terlalu bengkok atau kelewatan itu Pak Sang oh iya, berarti bagian yang saya harus amati sebagai pendamping, apa itu Pak? nanti kan saya akan melakukan coaching sederhana yang menggunakan model tirta itu yang mana ada disana saya berusaha untuk menggali tujuannya kemudian mengikuti identifikasi masalah dari Pak Tegar selanjutnya rencana aksi beliau serta bagaimana nanti komitmen dan tanggung jawab beliau nanti mohon bantuannya Bapak untuk mengamati apakah langkah-langkah tersebut sudah terlaksana atau belum itu ya berarti untuk kembangkan dirinya, berarti untuk mengembangkan alur kirita ya Pak ya nah kalau begitu harapan dari observasinya ini pasca ini apa Pak? tentu yang menjadi harapan adalah teratasinya dan juga nanti Pak yang paling penting Pak Tegar bisa menemukan solusi dari pemasalahannya nanti kan saya sifatnya hanya menuntun dan memfasilitasi dari Pak Tegar itu sendiri oh kalau itu iya Pak, siap kalau itu saya siap untuk mendampingi Bapak nah sekarang kita langsung saja untuk melaksanakan coaching Bapak mohon kesediaan Bapak nanti untuk ikut ke ruang dunia, ruang coaching karena kebetulan kan Pak Tegar sudah yang minta untuk menunggu Mario Pak ya siap permisi Pak Tegar sudah lama menunggu ya oke selamat pagi Pak Budi enggak kok udah ada enggak terlalu lama kok menunggu oke dua tahun dua tahun enggak lama-lama juga ya jadi saya sempat ketemu sama Pak Sang dulu minta biar ada juga yang nanti pihak ketiga istilahnya yang ya membantu meluruskan kalau misalnya ada yang dalam pebororan kita yang nanti kurang pas nanti biar dibantu silakan Pak Sang duduk ini kebetulan juga Pak ya Pak Geng ya silakan Pak Eka oke jadi kopinya sudah siap Pak Tegar ya sudah lagi di pesen itu Pak dua tahun lagi datang kelamaan itu jadi gimana katanya kemarin mau cerita apa ini kayaknya ada sesuatu yang menarik nanti yang bisa kita bahas oke Pak kedatangan saya kemarin mohon maaf mencinta waktunya ada sedikit masalah yang saya hadapi di kelas berkaitan dengan pembelajaran di kelas berkaitan dengan juga kebutuhan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sedianya akan saya terapkan di kelas tetapi memang ada satu kendala bahwa ada satu siswa dia tidak bisa membaca Pak seperti itu namanya Nyob oh begitu namun sebelumnya gimana Pak kabarnya hari ini sehat oh sehat pasti ya jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak berkinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi namun terkendala adanya si Nyoman ini yang kita tahu bacanya masih belum bagus begitu Pak ya ini Pak bacanya belum bagus dan bisa dikategorikan ya belum bisa baca lah Pak soalnya ya mungkin saya tidak tahu ada kelainan lain atau memang tidak bisa baca saya belum sampai ke tahap itu cuma itu memang salah satu masalah yang memang harus kita selesaikan dimana kan bentar lagi kan pembelajaran akan dimulai kan Pak di tahun hajaran yang baru ini saya khawatir bahwa nanti si Nyoman ini tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik berkaitan dengan kekurangan yang dia punya oh gitu jadi harapan Pak Tegar melalui ketemu sama saya nanti kira-kira apa oke saya pengennya sih sharing aja sih Pak mungkin dengan mencurahkan masalah saya ini nanti kita bisa memunculkan solusi mungkin kita bisa apa namanya bisa ada kerjasama mungkin saling membantu bergotong royong supaya permasalahan Nyoman ini bisa teratasi dengan baik saya menyadari bahwa si Nyoman ini nantinya akan apa namanya tidak satu kelas saja bahkan nanti dia akan berhadapan dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya seperti itu Pak harapan dan tujuan yang sangat mulia sekali jadi Pak Tegar ya luar biasa selanjutnya selanjutnya apa yang kira-kira sudah Pak Tegar coba lakukan untuk mencapai harapan dan tujuan yang Pak Tegar inginkan oke untuk tahap awal saya kemarin sudah tes diagnostik Pak nah di tes diagnostik itulah saya ketemu si Nyoman ini ternyata baca soal pun tak bisa seperti itu jadi ini masalah krusial untuk saya bahwa ya nanti gimana nih dalam pembelajaran saya kan pembelajaran sejarah tentunya literasi itu kan sangat penting sementara si Nyoman ini tidak bisa membaca nah itu nanti apa ya masalah-masalah itu nanti yang dikedepankan di kedepan harinya nanti jadi mungkin akan berdampak ke guru-guru lain atau ke pribadi Nyomannya sendiri seperti itu bisa buat dia jadi minder gara-gara masalahnya seperti itu oh gitu jadi tadi Pak Tegar sudah mencoba melakukan tes diagnostik dan kemudian ditemukan bahwa si Nyoman ini baca soal aja tidak bisa nah itu kan menjadi suatu masalah yang akan sangat mengganggu seperti Pak Tegar katakan di dalam proses tes diagnostik tersebut selain masalah dari si Nyoman ini kira-kira ada gak hal lain yang menjadi tantangan dari apa yang Pak Tegar lakukan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut nah jadi selain si Nyoman ini kan menjadi efek domino itu Pak jadi gara-gara ketahuan si Nyoman ini gak bisa baca kan jadi ada masalah lain mungkin saya harus memetakan ulang materi-materi pembelajaran yang saya buat kemudian harus memetakan ulang metode-metode yang saya buat berkenaan dengan adanya kasus spesial ini gitu Pak jadi lebih kepada si Nyoman ini nanti berepek semua kan itu menjadi tantangan sama kemudian selanjutnya karena kita sudah mengidentifikasi bahwa si Nyoman kondisi si Nyoman ini menjadi suatu masalah dan menjadi efek domino bagi teman-temannya selanjutnya mari kita bicarakan terkait strategi dan upaya yang akan Pak Tegar lakukan kira-kira Pak Tegar pasti sudah membayangkan dan sudah memetakan si Nyoman ini begini si Nyoman ini begitu kira-kira apa yang akan Pak Tegar lakukan untuk mengatasi kesulitannya si Nyoman ini yang pertama saya akan koordinasi dengan guru-guru lain termasuk dengan kepala sekolah dan wakak kurikulum kemudian saya juga membagikan masalah ini ke guru-guru yang terlibat di dalam mata pelajaran yang diampunya nanti yang melibatkan si Nyoman ini sharing lah tentang masalah yang ada mungkin disitu solusi juga mungkin ada yang bisa ide-ide yang muncul dari situ kemudian untuk saya sendiri saya sudah mempersiapkan rencana-rencana yang akan saya buat untuk si Nyoman ini karena dia tidak bisa dibaca membaca maka saya akan mungkin akan mempersiapkan media pembelajaran yang sifatnya audio audiobook bisa podcast demikian bisa bukunya dalam bentuk audiobook seperti itu saya tadi juga sudah searching dan browsing bahwa kementerian pendidikan juga menyediakan buku yang versi suara jadi itu mungkin nanti bisa dipergunakan untuk si Nyoman sebagai bahan media ajar kemudian yang tidak kalah penting nanti juga saya akan menginisiasi bahwa si Nyoman ini layaknya membelajar membaca dulu di jam-jam khusus seperti guru-gurunya mungkin kalau tidak ada jam khususnya mungkin guru mapelnya nanti bisa memberikan les baca 15 menit setiap pembelajarannya demikian meluangkan waktu demikian untuk si Nyoman ini belajar baca setiap harinya seperti itu jadi kalau satu hari itu ada misalnya 5 guru yang masuk kan 15 menit kali 5 kan dia belajar baca dia kan lumayan lah bisa terkena dampaknya seperti itu rencana yang sangat luar biasa sekali ada beberapa banyak beberapa rencana yang tadi Pak Tegar sampaikan kemudian sebelum Pak Tegar melaksanakan istilahnya yang mana jadi prioritas tentu Pak Tegar terlebih dahulu sudah mencoba untuk memahami daripada penyebabnya sinyoman tidak bisa baca itu kira-kira apakah Pak Tegar sudah mengetahui apa yang menjadi sinyoman ini kok bisa tidak bisa baca dia nah itu Pak yang belum saya dapatkan secara lebih detail melalui wawancara singkat saya dengan sinyoman dia bilang dia yang tidak bisa tidak bisa saja dalam hal ini mungkin saya harus konsultasi dengan guru BK atau guru-guru yang terkait inklusi mungkin yang bisa menyimpulkan secara pasti penyebab sinyoman ini tidak bisa baca mungkin ada pelayanan medis atau pelayanan mental atau pelayanan yang lain ada banyak faktor yang mungkin bisa kita apa namanya pertimbangkan nantinya sehingga nanti bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti tentang penyebab sinyoman ini tidak bisa baca seperti itu ya sangat luar biasa jadi yang pertama dari rencana aksi Pak Tegar tersebut nanti yang menjadi prioritas terutama kan di kelas kalau masalah koordinasi dan komunikasi dengan guru BK maupun dengan kepala sekolah dan lainnya kan itu sifatnya di belakang layar nah kemudian yang jadi prioritas Pak Tegar nanti dari rencana aksi tersebut apa sih yang jadi prioritas Pak Tegar nanti di kelas nah yang prioritas saya saya juga ini Pak dari alternatif solusi yang barusan tadi mungkin saya akan memprioritaskan bahwa saya akan menggunakan media belajar berupa berbasis suara seperti itu mengingat itu pula yang jadi kelebihannya si Nyoman ini walaupun dia kurangnya tidak bisa baca tapi dia bisa mendengar potensi itu yang akan kita gali seperti itu yang kita gunakan sehingga nanti Nyoman dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu jadi untuk kira-kira adanya hal yang bisa dibantu oleh Tiang dalam penerapan tersebut enggak Pak nanti kita sama-sama coba cari tahu Pak nanti kita sama-sama koordinasi ke yang lain siapa tahu ada ide-ide yang muncul entah itu dari Bapak entah itu dari saya ide-ide lain yang muncul dari teman-teman nanti kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah ini Pak nah dari rencana aksi tersebut tentu Pak Tegar sudah merencanakan evaluasinya akan seperti apa nah dari evaluasi tersebut yang menjadi indikator keberhasilan misalnya kalau kita rentang 1-10 yang bisa menjadi indikator bahwa rencana aksi Pak Tegar sudah mencapai 9 kira-kira apa yang akan Pak Tegar gunakan untuk indikator keberhasilan ya Pak yang paling menantang ini sebetulnya penyebab si Nyoman ini enggak bisa baca nah itu kan butuh beberapa diagnosa itu beberapa orang yang punya pandangan tertentu untuk apa namanya untuk menggali masalah dari si Nyoman ini kemudian nanti didapatkan sebuah solusi dari si Nyoman itu nah dari situ nanti kita jika sudah mendapatkan hasil yang klop sudah mendapatkan diagnosa yang pasti penyebabnya apa nah nanti dari situ kita bisa menjadikan acuan untuk menyelesaikan masalah si Nyoman itu nah jadi kalau penyebabnya sudah diketahui kemudian metodenya sudah jalan si Nyoman bisa menerima apa namanya pembelajaran berbasis suara berbasis lisan saya kira bukan tidak mungkin hasilnya nanti bakal jadi 9 oke sangat luar biasa kalau memang seperti itu mari kita implementasikan itu tentu sampaikan juga rencana Pak Tegar tersebut dengan teman-teman nanti terutama kan dengan guru bahasa Indonesia jadi biar pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik saya rasa rencana tersebut sangat luar biasa dan selanjutnya tentu di dalam setiap rencana perlu suatu komitmen dan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Tegar dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut kira-kira komitmen dan tanggung jawab yang ingin Pak Tegar munculkan disana seperti apa nanti oke komitmen saya adalah ya karena nyoman ini adalah anak yang spesial saya percaya nyoman ini adalah titipan dari Tuhan memang ya begini adalah jalurnya seperti itu kepercayaan dari Tuhan nah saya sebagai guru jika dititipkan masalah seperti ini tentunya saya akan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah ini begitu juga saya akan tuntut guru-guru lain juga berpandangan yang sama bahwa si nyoman ini ya memang sudah ditandirkan disini memang sudah jalan Tuhan dia kemari kalau sudah sampai disini juga dia tidak bisa baca juga patut dipertanyakan juga kita sebagai guru-guru ini kita ngapain aja seperti itu nah demikian mari kita bergerak bersama atasi masalah si nyoman biar si nyoman bisa membaca kalau pun tidak bisa membaca tetap tidak bisa membaca atau mungkin karena dia punya kelainan seperti disleksia yang mana melihat uruknya dari belakang semua nanti yang paling penting dia karakternya bagus kemudian profil Pancasila yang dapat itu yang kita utamakan ya oke itu sebenarnya yang saya dapat apa saya harapkan Pak bahwa nanti si nyoman ini walaupun nanti terjadi indikasi medis yang di luar yang bisa ditanani oleh seorang guru setidaknya kita sebagai seorang guru sudah berhasil lah menemukan penyebab dari si nyoman ini sehingga bisa ditangani secara profesional seperti itu oke saya dukung penuh rencana Pak Tegar ya rencananya sangat luar biasa sekiranya kita sudah menemukan Pak Tegar sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan rencana aksinya sudah ada mari kita implementasikan itu dan semoga masalah si nyoman ini bisa teratasi ya kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Pak Tegar sampaikan saya kira cukup Pak cukup membantu sekali percakapan hari ini semoga seperti harapan Bapak semoga kita bisa mengatasi masalah si nyoman ini dengan baik lebih tepatnya Pak Tegar yang menemukan solusinya sendiri kalau Tiang hanya sebatas bertanya justru Tiang yang banyak mendapat ilmu dari Pak Tegar oke terima kasih demikian Pak Sang tadi Tiang sudah berbicara singkat seperti yang Pak Sang dengarkan tadi kira-kira mungkin ada hal yang ingin Pak Sang sampaikan yang persilahkan Pak iya Pak sangat bagus sangat menarik banyak hal-hal baru yang saya dapat tentunya dari percakapan Bapak dengan Pak Tegar tentang nyoman nah lagi ini Pak dari percakapan tadi banyak hal yang Bapak Gali habis itu mendapatkan solusi dan lainnya nah untuk sekarang ini mungkin Tiang mau tanya gimana sih perpama diri Bapak tadi menurut Bapak sendiri itu gimana dari dari apa coaching tadi tentunya Bapak bisa memilih performa coaching tadi dalam kompetensinya kompetensi sendiri Bapak kalau berbicara tentang kompetensi kalau misalnya kalau kita hubungkan dengan gimana menyampaikan pertanyaan gimana mendengarkan dan lain sebagainya terkait coaching ya mungkin masih belum sempurna dan masih perlu untuk berlatih namun dalam hal ngobrol tadi ya ngalir aja jadi saya menikmati di obrolan tersebut bersama Pak Tegar jadi sekat antara coach dan coach itu nggak ada jadi lebih kepada ngobrol seperti ngobrol di warung kopi bersama seorang teman iya iya Pak oke bagus nah gini Pak untuk mungkin Bapak dari skala 1 sampai 10 masuk di skala berapa Pak ya mungkin masih 8 lah ya masih perlu untuk beberapa hal perbaikan masih di 8 jadi kritik dan saran dari rekan-rekan sejawat mungkin masih yang sangat untuk perbaikan mingguan Pak Budi ya Pak Budi ya Pak Budi ya halo Pak Budi Pak Budi ya Pak Tegar dengar suara saya dengar dengar Pak kayaknya Pak Sang Kompiang yang lagi enggak apa-apa Pak Budi ya wajar kok Pak kalau online gini banyak kendala walaupun lagi terekot enggak masalah enggak masalah jadi kalau dari Pak Tegar sendiri gimana tadi perasaannya Pak Tegar ya saya ini Pak saya senang sekali bahwa bisa menyalurkan masalah demikian sehingga membuat pikiran saya lebih tenang sehingga solusi-solusi itu bisa muncul dengan sendirinya seperti itu dengan bantuan Pak Budi juga dengan pertanyaan-pertanyaannya yang bisa memancing berpikir untuk mendapatkan solusi itu juga sangat membantu sekali ya mohon maaf ada gangguan sedikit ya itu Pak Budi tadi sampai di mana penilaian diri dari skala 1 sampai 10 masuk di mana itu Bapak kalau Tia Rasa masih di 8 masih nanti juga perlu untuk kita diskusi bersama untuk memperbaiki itu dan mencapai yang terbaik untuk anak didik sudah sangat itu masih kurang lagi dua itu mungkin Pak untuk mengisi lagi dua ini apa yang Bapak akan lakukan kedepannya supaya bisa menjadi seorang coach yang baik ya yang pertama tentu banyak berlatih hasilnya akan jauh lebih bagus kemudian seiring pengalaman tentu akan meningkat dan yang tidak kalah penting adalah belajar lebih banyak dari teman maupun dari sumber-sumber lain nah Bapak ya untuk sekarang ini untuk penghasilan hasil dari pengamatan saya selama Pak dari selang coach dari coach dari Pak Degat dari keseluruhan hasil pengamatan Tia ini sudah sangat bagus pengalir seperti air seperti yang namanya juga alur tirta ya air mengalir seperti tirta itu air ya di sana bisa memposisikan sebagai seorang kedengar yang baik habis itu menggali potensi menguatkan potensi diri habis itu menemukan solusi dari diri coachnya nah itu sangat baik sekali kelihatan sangat nyaman gitu nyaman mengalir jadi tanpa ada sekat karena karena kadang menjadi seorang coach dan coach itu amat susah kadang coach itu harus pintar menggali potensi dari dari coachnya kadang juga coachnya menyampaikan sesuatu coachnya ini harus menjadi sekarang pendengar yang baik habis itu habis itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah sangat bagus sekali kalau saya pribadi menilai sebagai seorang pengamat sudah sangat bagus nah sekarang rencana tindakan kedepannya gimana Pak Budi kalau untuk masalah rencana tindakan kedepan mungkin lebih kepada perbanyak koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman ya ini yang berhubungan dengan coach ini gimana Pak dalam untuk peningkatan dengan cara tindakan lanjut untuk meningkatkan yang lagi dua ini tindakan lanjut ke depannya gimana kalau untuk meningkatkan lagi dua ini tentu nantikan seiring nanti terus berapa namanya kebiasaan memakai teknik coaching ini tentu akan seiring waktu membaik dan lebih daripada itu adalah menerima kerjakan saran dari teman-teman demikian ya sangat bagus Pak Budi nah untuk tindakan dalam waktu dekat ini apa Pak untuk meningkatkan gini ya meningkatkan posisi diri sebagai orang seorang coach dalam waktu dekat apa rencananya Pak kalau dalam waktu dekat yang mungkin bisa saya lakukan segera adalah yang pertama tentu melakukan refleksi dulu ya refleksi dari apa yang sudah kita lakukan baik saat praktek maupun saat sekarang berkait coaching kemudian dari refleksi itu baru nanti apa apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki iya Pak sangat sebenarnya saya yakin Pak Budi ini dalam waktu dekat untuk mengisi posisi slot dua ini kayaknya akan cepat karena Bapak memiliki kepercayaan diri yang baik saat itu penelitian diri yang baik sebagai pendengar yang baik sudah sudah tertata dengan bagus Pak nah itulah penelitian dari keseluruhan dari penelitian saya sebagai pengamat mungkin ada yang Bapak mau ayakan ke saya sebagai seorang pengamat untuk penelainya sudah nanti Pak sementara belum ada Pak mungkin nanti setelah berjalan mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan yang akan komunikasikan Bapak maupun Tegar kita akan kolaborasi bersama iya Pak sangat-sangat bagus dilanjutkan diimbaskan Pak ya sama teman-teman menggunakan metode ini dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah terima kasih terima kasih terima kasih juga Pak Tegar terima kasih sama-sama terima kasih selamat pagi pagi pagi